Pemirsa kita beralih ke informasi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang meluntut pemilik pabrik kuali CV Sinar Lokam untuk membayar penghasilan seluruh pekerjanya sebesar 2 miliar rupiah. Selain itu, para tersangka juga akan dikenakan pidana umum dan pidana ketenaga kerjaan. Rapat dengar pendapat pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Komisi 9 DPR RI pada selasa siang membahas tentang kronologi kejadian hingga tuntutan kepada CV Sinar Lokam yang melakukan penyekapan terhadap 34 orang pekerja. Desnaker Tangerang akan menuntut pidana ketenaga kerjaan kepada CV Sinar Lokam dalam 7 poin tuntutan, diantaranya melibatkan pekerjaan, membayar upah di bawah minimum, dan memiliki izin usaha. Selain itu, CV Sinar Lokam juga melanggar waktu kerja dan tidak memberikan perlindungan ketenaga kerjaan kepada pekerjanya. Bupati Tangerang, Ahmad Zaki, Iskandar juga mengatakan adanya kekurangan tenaga pengawas yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tangerang. Hingga kini proses hukum terhadap para tersangka penyekapan 34 buru CV Sinar Lokam masih dalam proses. Kita serahkan proses hukumnya kepada kepolisian Metro Tangerang dalam rangka penuntutannya. Kami dari Desnaker juga mempersiapkan undang-undang yang dilanggar oleh Saudara Yuki ini di undang-undang tenaga kerjanya, Bu. Plus, hari Selasa itu kami juga melihat ke lapangan dari LH, apakah ada undang-undang lingkungan hidup juga yang dilanggar oleh Saudara Yuki ini.